Intro Generasi 1990an ke atas Sampir pasti mengenal penyanyi nyentrik dengan lagu-lagunya yang khas dan unik ini Lagu-lagunya merambah beragam sendi kehidupan dari percintaan, kritik sosial hingga bertema nasionalisme Lagu ciptaannya seperti kebiar-kebiar hingga kini masih populer dan sering diperdengarkan dalam berbagai acara nasional Terlahir dengan nama Sujarwoto di kota Jombang pada 12 Juli 1948 Gomblo dilahirkan saat kedua orang tuanya dalam pengungsian dari Surabaya akibat agresi militer Belanda Di kemudian hari dia menambahkan sendiri nama belakangnya sehingga menjadi Sujarwoto Sumarsono Sejak kecil dia juga mendapat julukan gombloh yang kelak menjadi populer dalam karir bermusiknya Anak keempat dari enam bersaudara ini berasal dari keluarga sederhana Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang hidup dari menjual ayam potong di pasar tradisional Gomblo berkenalan dengan seni musik dari tetangganya yang suka bermain gitar Sejak berusia enam tahun dia sudah mahir bermain gitar yang dipinjamnya dari tetangganya itu Setelah cukup mahir bermain gitar gombloh tertarik untuk mengamen Dia berkeliling menjual suaranya ke rumah-rumah, toko, warung hingga restoran Di sekolah gombloh tergolong siswa yang cerdas namun sulit diatur di dalam keluarga Band pertama gombloh dibentuk ketika dia masih SMP bernama The Dangerous dan membawakan lagu-lagu The Beatles Saat duduk di bangku SMA dia pun sudah banyak mendapat undangan bermain musik dan mendapat penghasilan Namun diceritakan pula saat itu dia mulai mengenal rokok, minuman, dan kehidupan malam di Surabaya Setamat SMA pada 1968 gombloh diterima di Institut Teknologi 10 November Surabaya Namun kecintaannya kepada dunia musik membuatnya tidak menyelesaikan kuliahnya Dia bertualang ke Bali sebagai seniman dengan jiwa bebas tanpa disiplin ketat dan keteraturan perkuliahan Sekembalinya dari Bali, dia tergabung dalam grup beraliran folk rock dan progressive rock bernama Leventris Eno 69 Grup ini pun menjadi wadah bagi gombloh sebagai penulis lagu vokalis dan gitaris Sesuai namanya, grup yang musiknya dipengaruhi oleh band ELP dan Genesis ini dibentuk pada 1969 Atas inisiatif beberapa musisi yang kerap bermain sepanggung dalam berbagai acara musik di Surabaya Dalam literasi disebutkan pula nama Leo Christy, Frankie, Tamam, Irma, Ketiboyoh, dan Toto Leventris formasi awal ini kerap membawakan lagu-lagu yang populer pada zamannya Pada 1972, Leventris mengalami pergantian personil Formasi kedua ini disebut-sebut membuat haliran folk menjadi booming di Surabaya Selain gombloh dan Leo Christy, terdapat nama Anil Husnulyakin, Theo Itasudewo, dan Rike Sulistiari Mereka kembali berkelana di berbagai acara musik di Surabaya hingga sukses mempopulerkan musik folk Pada sekitar pertengahan 70-an, Leo Christy keluar dari Leventris dan berpisah dengan gombloh Belakangan diakui gombloh perbedaan idealisme bermusik yang memisahkan keduanya Album guru musik konser rakyat Leo Christy pun dirilis pada 1975 Keluarnya Leo, disusul Theo yang mendalami bisnis, Leventris kembali berganti personil Selain gombloh dan Toto, kali ini muncul nama Wisnu Padma, Gatot, Tuce, Lorena, Reni, dan Ais Dengan formasi tersebut pada 1978, gombloh bersama Leventris merilis debut album Nadia dan Atmosphere Menyajikan 14 lagu musik mereka merupakan perpaduan folk dan pop dengan arsiran tipis musik rock progresif Seperti yang mereka sejikan dalam lagu Nadia dan Atmosphere Menawarkan lirik lagu yang akrab dengan bertema kaum marginal, masalah sosial, nasionalisme, dan lelucon kehidupan Masih pada 1978, gombloh dan Leventris kembali merilis album bertajuk Mawar Desa Dalam album kedua ini juga melibatkan penyanyi musmulyadi Evi Sunarko, Suli Estupangisti, dan Rati Sumarsono Album ketiga dirilis pada 1979 berjudul Kadar Bangsaku Menampilkan 10 lagu, judul album ini diambil dari salah satu lagu yang bertema nasionalisme Selain gombloh, Rati kembali mengisi vokal di beberapa lagu Pada tahun yang sama, album keempat berjudul Kebiar-Kebiar dirilis Album inilah yang menampilkan mahakarya lagu Kebiar-Kebiar Dalam beberapa literasi diceritakan bahwa lagu fenomenal tersebut ternyata diciptakan oleh gombloh saat sedang dikerik Ketika tubuhnya kurang sehat di alaman depan base camp komunitas Bengkel Muda belakang Musola Balai Pemuda Surabaya Di tempat itulah gombloh muda melakukan aktivitasnya, menciptakan karya berdiskusi antar seniman, dan membuat acara kesenian Album kelima, Pesan Buat Negeriku dirilis pada 1980 Disusul album keenam, Skarmayang dirilis pada 1981 Setelah album tersebut, gombloh berganti label perusahaan rekaman Dan dalam periode itu, Lemon Tris mulai berubah menjadi band James Session yang bertugas sebagai pengiring musikalitas gombloh Sebagai band James Session, tentu banyak personil yang ikut serta di dalamnya dan kerap kali berganti-ganti Sesuai dengan selera musikalitas gombloh yang selalu ingin menghadirkan nuansa baru Namun dalam album-album berikutnya, Ratih, Suri, dan Wisnu masih mengisi vokal dalam beberapa lagu Album ketujuh, Terima Kasih Indonesia dirilis pada 1981 Disusul album ke-8, Pesan Buat Kaum Belia dirilis pada 1982 Kemudian album ke-9, Berita Cuaca dirilis pada 1982 Dan album ke-10, Kami Anak Negeri ini dirilis pada 1983 Belakangan muncul rilisan album berjudul Sketsa Penari dari label terdahulu Gombloh pun kemudian mulai bersolo karir, dia dinilai para kritisi mengendurkan idealismenya Dia lebih mengedepankan musik bergaya pop ringan dengan lirik sederhana dan cenaka Dengan demikian, dia menjadi lebih populer dan mendapat penghasilan yang besar Namun kepopuleran ini nampaknya tidak mengubah gaya hidup Gombloh yang nyentrik dengan jiwa merdeka Pada 1983, Gombloh merilis debut solo album pertamanya berjudul Gila Disusul album berikutnya berjudul Setengah Gila pada 1984 Sukses besar sekaligus pencapaian komersial tertinggi sepanjang karirnya didapat Gombloh di album Semakin Gila Dirilis pada 1986, album ini melejutkan hit Kugadekan Cintaku yang konon diciptakannya saat tengah berada di toilet Lagu ini menceritakan pengalaman kisah cinta pahitnya saat SMA dan masih bergabung di geng gegar seotak Sukses tersebut diikuti album setelahnya yaitu Apel dan Apa Itu Tidak Edan yang dirilis pada 1987 Sebelumnya dia juga merilis album duetnya dengan Ari Vibowo berjudul di radio Ada Anak Singkong Namun karir musiknya harus terhenti saat dia sedang berada di puncak ketenarannya Pada 9 Januari 1988, Gombloh wafat dalam usia 39 tahun di rumah sakit Darungo Surabaya tempatnya dirawat Rupanya dia telah lama menderita penyakit paru-paru yang mungkin diperparah dengan kebiasaannya merokok dan begadang Keesokan paginya berbagai media masa tanah air memberitakan kepergiannya Begitu juga stasiun radio yang secara spontan mengudarakan lagu-lagu gombloh Dikenal sebagai pribadi berjiwa sosial tinggi semasa hidup Prosesi pemakamannya di TPU Tempo Gede Surabaya diiringi oleh masyarakat dari berbagai kalangan Pada 1996, jumlah seniman Surabaya mendukung pembuatan patung berunggunya seberat 200 kg Yang ditempatkan di halaman taman hiburan rakyat Surabaya sebagai salah satu pusat kesenian kota saat itu Pada 2020, patung tersebut diturunkan dan dipindahkan sementara ke area Tugu Pahlawan sebelum mendapatkan tempat baru Pada 30 Maret 2005, persatuan artis pencipta lagu dan penata musik kerekaman Indonesia menganugerahkan almarhum gombloh Penghargaan utama anugerah bakti musik Indonesia atas kontribusinya bagi perkembangan musik di tanah air Demikian kisah singkat Caksu alias gombloh sang maestro balada Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Indonesia Indonesia Meradar aku Terima kasih telah menonton!